Ini adalah beberapa jamu yang harus diminum oleh ibu yang sudah melahirkan Jadi ini adalah tradisi Madura yang memang harus dilakuin sama ibu-ibu yang sudah melahirkan Dan ini adalah jamunya, ada jamu yang pertama itu papeja yang akan diminum selama 10 hari Kemudian ada juga jamu bangkes yang juga akan diminum selama 10 hari Ada jamu sakalor yang akan diminum juga 10 hari Dan jamu paka yang akan diminum selama 10 hari Terus ini ada tambahan semacam parem bawah dan juga parem atas Yaitu semacam luluran gitu yang harus kita pakai di area badan atas dan juga badan bawah Nah untuk luluran ini tuh terserah ya, opsional aja mau dipakai atau enggak Kalau jamunya ini wajib untuk diminum selama 40 hari Jadi total jamunya itu selama 40 hari setelah kalian mengkonsumsi obat Jadi obat dari bidan silahkan dihabiskan terlebih dahulu Baru deh setelah itu kita minum obat-obatan ini Eh maksudnya jamu-jamu ini ya Kalau jamu ini tuh memang benar-benar kita harus diminum Kalau dulu itu dipakaiin botol yang gede Tapi sekarang itu enak Sudah dalam bentuk bubuk seperti ini Jadi tinggal kita olah sendiri Nah ini adalah salah satu juga tradisi yang ada di Semenep Dan oh iya lupa ya tadi gak opening Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhirnya jumpa lagi di video aku Nah kali ini aku mau ajak kalian ke beberapa tradisi untuk orang yang melahirkan yang ada di Madura Dan ini adalah kondisi foto-foto yang kemarin kita pasang Alhamdulillah sudah rapi dan cantik banget Lanjut setelah itu ya aku mau-mau goreng rengginang Jadi rengginang ini wajib tuh ada disuguhan pada saat kita menerima tamu Jadi untuk tradisi menerima tamu ini silahkan disusulkan dengan keinginan masing-masing Boleh yang menerima tamu atau yang tidak menerima tamu Itu sih terserah kalian masing-masing Nah kalau untuk yang menerima tamu Kita kan sudah buat itu kue macam-macam pada saat di part sebelumnya Nah kalau kalian pengen tahu kue apa yang dibuat Kalian bisa klik link yang ada di atas atau di deskripsi box Nah kue ini kita memang buat untuk supaya bisa nerima tamu dan untuk jadi suguhan tamu Selain ada kue-kue yang macam empat itu tadi Kita juga menambahkan satu keripik rengginang Yang juga ada keripik pisang dari hasil panen dari mama gitu ya Nah ini mau ngegoreng dulu rengginangnya Karena memang sudah habis rengginang yang kemarin itu Kita goreng kalau untuk gorengnya itu jangan lupa pakai minyak yang panas Dalam wadah yang agak besar Jadi kalau pakai minyak yang sedikit bakalan sedikit hasilnya itu gak gimana ya Gak mekar gitu ya Nah disini berhubung ada tamu Jadi kita mau nyuguhin Nah untuk nyuguhin kue-kuenya itu Biar itu kita gak pakai langsung nyuguhin ke orangnya Tapi kita pakai semacam alat apa ini ya Mangkuk tipis gitu Sebagai apa sih tempat kuenya gitu Dan ini juga diatasnya kita kasih plastik Jadi kalau nanti kuenya itu gak habis bisa langsung dibungkus gitu loh Jadi gak ngeluarin plastik lagi Dan ini juga sebagai alas juga untuk kue-kuenya Dan ini kue empat macamnya Ada kue makmun, kue nastar, kue oreo, kue kacang gitu ya Kacang coklat dan yuk kita suguhin ke tamunya Disini berhubung ada enam tamu Kita suguhin ada enam tamu Dan ini dia tamu-tamunya Kita suguhin jangan lupa dengan airnya Dan itu juga diatas meja juga ada ranggidang dan keripiknya Jadi kita bisa ngasih keripiknya dan ranggidangnya itu Sebagai tambahan untuk menunggu tuan rumah datang Atau menunggu suguhan datang Dan ketika mereka pulang Mereka itu kan ngasih beberapa amplop Untuk si ibu yang melahirkan Dan sebagai balas budi terima kasihnya kita Kita akan juga memberikan oleh-oleh untuk mereka Dan isinya oleh-oleh yang pertama itu Stok yang ada itu adalah Semacam panci tanah gitu ya Dan ini dia keripiknya Keripik hasil olahan dari mama sendiri Hasil kebun Dan itu ranggidangnya yang tinggal dikit Nanti kita akan isi dengan yang sudah digoreng Dan ini dia oleh-oleh atau buah tangan dari mereka yang sudah hadir Untuk mengunjungi baby Ini tuh ada semacam Apa sih Petanak nasi Dan juga ada semacam penggorengan juga Jangan lupa kita juga tempelin Stiker atas nama babynya Dan juga ucapan terima kasihnya juga Dan ini juga ada beberapa stoknya Nah berhubung si wadah nasinya itu juga sudah habis Jadi ini mau ngebungkusin untuk yang wadah wajannya Sebelum kita nempelin Jangan lupa untuk dibersihkan dulu wajannya Kemudian baru kita tempel si stikernya ini Dan ini juga ada beberapa Bukan amplop ya Cuma beberapa kiriman juga dari keluarga yang hadir Ini tuh biasanya dari desa Dia itu pasti bawaannya beras Beberapa beras dan juga ada semacam rinsu Dan juga sabun-sabun gitu ya Nah kalau dari kotanya sendiri sih Biasanya sih berupa amplop gitu Atau enggak kadu gitu aja Beda-beda ya Tradisi setiap kota yang ada di Semenap Dan ini aku mau ngepelin dulu Karena ini bakal mau dibungkus Takut ada tamu Jadi yaudah deh Kita akan bungkusin semuanya hingga selesai Nah jadi kalau aku ada disini tuh Kalau memang enggak ada kerjaan Ya aku membantuin kayak gini Atau membantuin mama yang lainnya Atau kalau enggak ada aku Ya kadang saudara-saudara aku yang lainnya Ada Tata Yuni gitu ya Dan juga kadang omrafi gitu Dan ini kita sediain semuanya kayak gini Tanpa kita iket Supaya mereka tuh bisa ngikutnya sendiri Atau mereka bisa ngisi sendiri Sesuai dengan apa yang mereka bawa gitu ya Jadi ini tuh tradisi menerima Dari keluarga yang ada di Madura Jadi ini tuh tradisi lahiran ala Semenap gitu Dan ini pada malam harinya kedatangan bidan Jadi ini tuh babynya mau ditindik Karena Alhamdulillah posarnya sudah lepas Jadi posarnya juga sudah lepas Sudah kering Mau ditindik Dan Alhamdulillah ini Sudah dipasangkan Antinya satunya lagi Dan kita lanjutkan ke Antinya yang satunya lagi Alhamdulillah enggak terlalu rewel Karena babynya juga sudah kenyang Ya kalau nangis ya harap maklum Sudah biasa Dan ini kebesokan harinya Aku tetap seperti biasa Mandiin dulu babynya Dan ini dia Aku lagi imut-imut banget gitu Karena wajahnya tuh cantik banget Pake anting gitu ya Cantik plus lucu gitu Oke sampai jumpa di video selanjutnya ya Wassalamualaikum Wr. Wb Halo sudah cantik Sudah cantik Sudah pakai anting Tuh wajahnya beda kan Tuh wajahnya beda kan